Memasuki masa tanam padi, sejumlah petani di kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah dilanda kesulitan karena terus naiknya harga pupuk. Menurut petani, ada dua jenis pupuk yang mengalami kenaikan harga paling signifikan, yaitu urea dan ponska. Pasalnya, kenaikan harga pupuk itu tidak diimbangi dengan harga jual komoditas padi yang tak menentu. Meski demikian, petani tetap harus menanam padi karena terbentur kebutuhan ekonomi. Pada Senin pagi, sebagian petani mulai melakukan tanam padi bersama di areal persawahan. Menurut petani, mereka terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk. Pasalnya, mereka khawatir hasil panen tidak akan maksimal jika tanamannya dipupuk sedikit. Harga pupuk urea yang semula Rp90.000, kini menjadi Rp112.500 per karungnya. Sementara pupuk ponska dari Rp150.000 menjadi Rp160.000 per karung. Dulu kan belum ada nanam padi, nggak mupuk, itu kan belum sih. Kalau sekarang, Pak? Sekarang mupuk. Kalau nggak mupuk gimana, Pak? Ya, Pak. Kalau nggak mupuk, ya hasilnya bilangnya kurang. Sebenarnya, Kang, dengan harga gini ngeberatin kita petani nggak, Kang? Biasnya berat. Banyak yang ngeluh itu, kawan-kawan itu. Karena seperti nantur singkong itu kan, singkong harganya anjrot. Kalau jagung ya mending, cuman penyakitnya itu, ulat, macem-macem lah. Kalau kita sebagai petani padi, dengan harga pupuk segini, keberatan nggak? Keberatan. Mirisnya lagi, kenaikan harga pupuk itu pun tidak diikuti dengan kenaikan harga berbagai komoditas pertanian. Selain padi, harga singkong juga mengalami penurunan harga yang cukup drastis di pasaran. Melihat kondisi itu, petani berharap pemerintah setempat atau dinas terkait bisa segera membantu menurunkan harga pupuk. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.